Ketemu lagi di channel Logit Parrot Kali ini saya lagi jemput Mas Oleng nih ya Jadi Mas Oleng lagi bawa Dua Baby Grand Ring nih Dari Surabaya menuju ke Kendari tadi aman gak? Mas Baby Aman ya? Aman Jadi yuk langsung aja kita Udah gak sabar nih mau unboxing di rumah Ikutin terus ya videonya Kita baru nyampe rumah ya Jadi langsung aja kita mau unboxing Baby Grand Ring Mako nya ya Jadi kecil-kecil gini Udah naik pesawat ini Tartu Wars dari Surabaya menuju ke Kendari ya disini ya Yuk kita langsung fleks aja Kita cek dulu burungnya Masih kecil banget ya Terus kotor juga Mau kita bersihin dulu Tartu Wars ya disini ya Jadi bagaannya masih fleks ya Banyak Bagas-bagas makanan Tapi gak masalah Kita langsung bersihin aja Dan tentunya nanti kita juga Apalagi karantina dulu ya Jadi Kita mau keluar yang satunya dulu Udah keluar Baby Grand Ring Mako Usia kurang lebih Dua bulan ya Ini nafsu makannya ya Bagus banget ya Respon makannya ini Kalau masukin aja langsung Ya ya tunggu 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 Lalu kita makan ya Tului Jadi buat kalian Tartu Wars pemula ya Kalau kalian mau merawat Burung Baby Mako Yang masih bisa segini Kalian harus sering-sering Perhatikan ya Per satu jam sekali Maupun dua jam sekali Yang satunya ini dia Kayaknya respon makannya Harus banget ya Kalau yang ini Kayaknya masih Ngerasa kayak agak kenyang Jadi respon makannya Masih biasa aja Jadi Kita Bersihin dulu ya Pakai tisu basah gitu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi teman-teman Sebelum kalian Membeli burung baby ya Kalian harus Siapkan dulu perlengkapannya Karena supaya kalian nanti Nggak Mendadak pada saat burung kalian datang Ternyata kalian belum siap nih Perlengkapannya Jadi Kalau Aku sendiri sih Perlengkapannya kayak gini aja ya Jadi Kemarin kita Udah pesen burungnya Kita juga udah siap Kita ada box Kayak gini ya Jadi kalian bisa belinya di Ada di Banyak di tempat-tempat Apa Supermarket aja lah Kayak gini ya Jadi Kenapa Aku memilih box ini Karena Aku anggap itu praktis aja ya Dan Kalian juga harus Siapkan lampu kayak gini Ini kita cari aja Yang misalnya Lima watt ya Untuk apa fungsinya lampu ini Untuk Kita beri kehangatan Di dalam box ini Buat si burung ya Karena Burung ini masih usianya Dua bulan Terus Burung-burungnya itu Masih dibunuh Kumbung sama Di perutnya itu Juga Masih belum Tumbuh ya Jadi Masih perlu kehangatan Dan itu Membutuhkan sui Kurang lebih itu 28 Atau sampai 29 derajat Jadi Kalian siapkan dulu Box Terus Tempat Atau lampu ya Terus Di bawah ini juga Kalian Sediakan kayak Parts Dari plastik gitu ya Supaya Cooknya itu Kayak Reset Di dalamnya lah Jadi Biar enggak Cooknya itu Enggak berantakan Di Bagangnya ya Jadi Ini dulu Kalian Siapkan ya Itu Burung-burung 2 bulan Terus Untuk Makanan Burung baby Grimping ini Pak Lopas Kita ada Racikan khusus Sendiri ya Jadi Aku enggak Mau repot-repot Beli produk Import Atau produk Dari luar ya Karena apa Karena kita Enggak bisa Selalu Bisa mestiin Beli Burung-burung Yang produknya Dari luar Kadang-kadang itu Kita gap Biasanya kita Makanan yang Dari import Kadang-kadang Ada Kadang-kadang juga Enggak ada juga Kita juga Akhirnya repot Karena Kalau dalam Segi makanan Kalian enggak Boleh Cepat-cepat Dari makanan Si A Terus Dari makanan Si B Sangat berpengaruh Banget Buat Si burung ini Jadi Kemarin Begitu Burung ini Kemarin Pada saat Sebelum burung ini Datang Kita Kekirkan itu Dahulu Jadi Kita Makan Dia Dari Racikan Itu Kita Blender Buat-buahan Terus Ada Kacang-kacangan Kayak Almond Terus Kalian Juga Harus Sering-sering Mantol Tembolok Ya Kurang Lebih 2 jam Sekali Kalian Harus Mantol Tembolok Karena Kalau Di usia Masih 2 bulan Kayak Gini Itu Rawannya Itu Ditembolok Jadi Kalian Terlalu Kental Juga Yang Masih Makannya Kenapa Kok Enggak Boleh Terlalu Kental Yang Kita Seandainya Tembolok karena tak berapa, kalau udah masuk berarti burung kalian itu udah baring-baring sendiri dan aku saranin kalian harus ngajarin burung itu untuk makan sendiri jadi gak ketergantungan dengan dilolo terus karena apa? karena takutnya kalian itu repot ada kegiatan, kalian gak bersempet nyebet, kalian gak khawatir kalau burung kalian itu udah masuk bisa makan sendiri, kalau udah bisa meleng jadung atau pisang, kalian juga bisa merubah dari ngajarin makan kuaci atau kacang-kacangan kayak kuaci, kayak almond, kayak macadamia dan kacang-kacang lainnya jadi untuk di usia itu sendiri, biasanya itu berbarengan nih, kalau burung itu gak bisa makan sendiri, otomatis dia udah bisa kuat nangkring jadi, kalau masih dibawa 3 bulan jangan kalian paksain untuk burung itu nangkring di tangkringan kayu ya jadi, kalian harus pinter-pinter nyari kandang itu yang gak gak ada tangkringannya kalau masih dibawa 3 bulan tapi, kalau setelah udah 3 bulan, setengah atau 4 bulan mereka itu kebanyakan udah bisa nangkring dan kalian siapin aja kayu atau apa gitu yang buat dia nangkring jadi, Pak Tawas sekian dulu ya penjelasan singkat untuk burung usia yang masih 2 bulan kayak gini ya dan jangan lupa Pak Tawas dukung terus ya channel ku channel Robert Parrot supaya aku semangat terus buat London konten yang menarik buat kalian dan jangan lupa share, subscribe, komen, dan like sebanyak-banyaknya ya jadi, di sini ya oke penjelasan singkatin aja dulu Pak Tawas thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati